Berita bohong penganyayanya yang dibuat oleh Ratna Sarumpahit berbuntut panjang. Rabu Soria sejumlah pengacara melaporkan 17 politikus nasional. Kebanyakan skrim abu spolri karena dinilai ikut menyebar berita bohong yang dibuat Ratna Sarumpahit. Para pengacara menilai, isu penganyayanya Ratna Sarumpahit digunakan 17 politisi oposisi untuk menjatuhkan pasangan capres-cawapres Jokowi, Marfamin. Oleh karena itu tanpa mereka pelajari, tanpa mereka teliti kembali, mereka melakukan konfersi pes di jalan Kartanegara yang dimana dipimpin oleh Pak Prabowo, Pak Amin Rais dan semua yang kita sebutkan di sini. Ternyata pihak kepolisian Republik Indonesia yang dimana Ratna Sarumpahit mengatakan sengaja tidak melaporkan polisi karena tidak percaya akan ditindaklanjutin laporan ini. Sebelumnya kepada sejumlah tokoh politik, Ratna Sarumpahit mengaku dikeroyok sejumlah orang tak dikenal saat dirinya berada di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung pada 21 September lalu. Para tokoh politik tersebut kemudian bersuala lantang, menyayangkan aksi penganjayaan ini karena yang melanggar demokrasi. Namun berdasarkan penyelidikan yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya, Polda Jabari tak terdiketahui tidak berada di Bandung pada tanggal tersebut. Aparat polisi menemukan Ratna justru tengah melakukan operasi kecantikan di rumah saget khusus bedah bina estetika menteng. Kinajah Hangrawan melaporkan untuk NET.